Intro 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 Cyril, kamu kenapa sih? Dari tadi lo nangis mulu Sebenernya gue diputusin sama cowok gue Jurur gue sakit hati banget Karena gue masih sayang sama dia Buat putus Gimana ceritanya lo bisa putus sama cowok? Kok tiba-tiba? Jadi sebenernya ceritanya tuh kayak gini Ada apa kak? Kok ngajak aku ketemuan sih? Padahal udah malam loh Kita putus aja ya Hah? Kenapa kak? Kok tiba-tiba banget? Bukannya hubungan kita lagi baik-baik aja Kok tiba-tiba putus sih? Ya gak masalah kan kalo gue putusin lo Kenapa? Lo gak terima gue putusin Makanya Lo gak usah jadi pacar gue Kakak jahat Kakak jahat tau gak? Emang gue jahat Lagian kita pacaran juga karena lo yang maksud gue buat jadian sama lo Temen-temen lo udah ngelarang lo buat pacaran sama gue Tapi apa? Gue ntar mereka Jadi ini salah lo bukan salah gue Terima aja Udah ya Gue mau balik aja Apa gue bilang? Kita bukan cowok baik-baik Gue aja yang baik gue mau jadi pacarnya Geget gue Maafin gue Disini memang gue yang bege Lea Tungguin gue Wah Tungguin gue juga coy Gue nyangkut disini coy Idih-idih pake baju hitam segala Ngapain lo? So ganteng Lo lupa Gue oksis bg Jadi selama ini lo oksis Kok gue gak tau ya? Anj** Woy Maksud lo kayak tadi apa ha? Mau caper lo sama gue Gue gak tau gue siapa Siapapun lo Gue gak peduli ya Woy Lo memang cowok playboy ya Lupa cari temen gue si Cheryl itu 3 hari Lepas lo putusin gitu aja Masuk lo apa ha? Nah itu tau kalo gue ini playboy Ya gak apa-apa lah Gue ganti-ganti cewek Aduh masalah sama lo Ya apaan gue lamin-lamin Lupa Ganteng ya Ganteng kan juga bapak gue Kok kira lo udah hebat gitu macan yang satu sekolah ini ha? Ya Udah Gak apa-apa Gue dengerin Si Cheryl aja gak apa-apa Kok malah lo yang selesih? Kenapa? Gue ngecaper ha? Eh Wah siapa sih G? Mug banget gue liat muka lo sumpah Aduh rakyat jelata Kenalin ya Kua pacarnya dirge Gak usah sempatan sayang Palingnya bentar lagi juga lo diputusin kan? Apakah lo? Jago ngomongan lo ya Ih Kuat Eh Yang lo itu najis ya Gak usah lo deket-deketin ke temen gue Woy Mas lo apa? Ih Kaki aku sakit Ayo kita ke kais dong Aku malu tau Yaudah yuk Sini bila gue ganteng Tuh Mampus Mau malu kan lo Mampus Serem mantisan banget dah tuh dua orang Cici gue liat yang muntah Kamu tenang aja Ini cuma momer biasa kok Nanti kamu kompres aja pake air Nah Nanti dia sembuh doang kok Sekejap aja nya ini Ya Terima kasih ya suster Kan udah mau bantu aku Beg Sebenernya siapa tadi siapa sih? Kok dia gak takut sama kamu? Dia gak tau apa Kalo kamu itu adalah anaknya Pak Kevin Alterio Pemilik sekolah ini Kenapa? Kalo kamu nanyain dia Kamu penasaran ya sama identitas asli dia Yaudah Biar bapak kasih tau ya Hah Papa Papa ngapain kesini? Pak Kevin? Oh iya Sebenernya dia itu siapa pak? Alea Adelina adalah murid terpintar di sekolah ini Dia yang mengharumkan nama sekolah ini Di setiap perlombaan olimpiade Dia selalu mendapatkan peringkat pertama Di sekolah ini Makanya Satu sekolah ini bangga sama dia Oh Jadi namanya adalah Alea Hit aja ya Gue bakalan bikin rusak nama lo Saya minta buat kalian semua dihapal materinya dan dipelajarin lagi berulang-ulang kali Soalnya minggu depan saya bakalan suruh kalian untuk presentasikan ke depan satu persatu Jika salah satu dari kalian tidak dapat menghapalnya Kalian harus hormat itu yang bendera Permisi Bu Seperti itu cara pekerja Ah Iya Ada apa ya nak? Kamu manggil siapa? Hmm Sebenernya saya disuruh ke Mega buat manggil ke Alea Katanya sih ada perlu ya Di atap Ah yaudah Kamu sana aja duluan Nanti Leanya menyusul kok ke atap Yaudah Lea kamu sana dipanggil Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Mana sih orangnya? Kecilas banget dah Akhirnya lu datang juga ya Lama banget lagi Untung lu cantik Jadi lu aman sama gue Hadudu Mukanya kok ketar-ketir Jangan takut dong sayang Lu mau ngapain? Cia macem-macem ya? Nanya aku maunya apa Ya kamu lah Coba lagi Kayaknya di warna ada GJ deh Biar cari cara Biar bisa kabur dari cowok gila ini Hah? Aku punya ide Ya ampun Kamu ngapain cantik? Ow! Woi! Masuk lu apa? Woi! Jangan kabur lu! Anjir ini cewek Rani banget deh sama gue Dia gak tau apa gue ini siapa Woi! Kok tuh cowok lemah banget sih? Kan jadi gagal semuanya Ih! Dasar Cowok gak becus Balikin duit gue Apaan balikin duit? Anggap aja duit tadi itu Sebagai pengganti obat Karena tuh cewek udah nendam gue tadi Lu kira gak sakit apa? Hanya gue gak mau tau ya Balikin duit gue Udah gagal gak usah ngunjak Atau lu mau? Gue laparin ke polisi Atas pencurian uang gue Ha? Enggak-enggak Gak mau gue Udah gagal gak usah ngunjak Udah gagal gak usah ngunjak Udah gagal gak usah ngunjak Aku disenggak Kamu tau Tante Evelyn kan? Dulu pas mama kecil Usia mama sama Tante Evelyn masih 11 tahun Kami janji Kalo kami udah masing-masing punya anak Kami bakal jodohin anak-anak kami Jadi gimana? Kau mau gak mama jodohin sama anaknya Tante Evelyn? Dia ganteng kok Mama liat-liat juga dia anak baik-baik Ma Aku gak mau dijodohin ma Aku juga masih sekolah Mama gak nyuruh kamu Baru langsung nikah Kamu fokus aja dulu sekolah Kalo kamu mau kuliah Kuliah aja dulu Kamu juga bisa dapet biaya siswa Dari Tante Evelyn Aku tetap gak mau dijodohin Aduh hari ini gak dajok nih Kurang suka nih gue kalo kaya gini Lah Itu siapa ya? Kok kaya Anjay Cewek cantik cuy Datangin ah Cewek Kok sendirian aja sih? Kenapa? Diusirnya sama kamu Ya udah Sini sama om Woi Jangan kabur lo Aduh kaki gue Kamu udah gak bisa kemana-mana sayang Ampun bang Gimana bilangnya ya? Kayaknya gue masih benci sama lo Tapi makasih banyak deh Karena lo udah bantuin gue Sekali lagi Makasih ya udah bantuin aku Baik kali kau Nanti aku kasih deh kau buah ya Mungkin kalo pada lo Gue sekarang Ya Ya entah kayak gimana lah Tadi pagi kenapa lo marah banget sama gue Namanya gue udah salah sama lo Tadi pagi Oh Soal si Cerel ya Ceni tanya Kalo soal si Cerel Apa aja gue bakal ngakuin buat dia Karena dia teman masih kecil gue Dan gue paling gak suka sama cowok yang pernah nyakitin dia Alea Gimana kalo kita singgah di cafe bentar Gak simpang desa sana ada cafe Lo mau mampir gak? Kalo mau Gue teraktirin Tapi kalo lo gak lapar Gue tunggu di mobil aja Tenang aja Gue kunci kok Gue tau kok kalo lo itu ngalihin percakapan Tapi tidak masalah Perguso Yang penting lo bareng gue Tenang aja Gue gak bakal marah lo Irga Maksud lo apa? Lo bantuin gue Bukannya lo harusnya benci sama gue Karena gue udah bikin malu Lo satu sekolah Karena gue tadi teriak-teriak Terjelas sama lo Oh iya Lo tau dari mana juga lokasi gue Harus banget gue jelasin semuanya dari awal sampai akhir Gak perlu kan? Lagian itu membutuhkan waktunya panjang Anjir Lo kok tiba-tiba jadi cowok arogan sih? Cicipet gue Oh iya Lo kenapa tiba-tiba bantuin gue? Dan Lo tau dari mana lokasi gue? Lu mau bilang itu terus berapa kali coy Gue mau wak anjir dengernya Sedia enggak? Kalo gue mau bantu ya mau bantu Enggak ada alasan Cowok sebenernya bantuin apa bajingan atau baik sih Gue rasa dia punya dua kelebihan ganda Satu kayak setan Satu na'udzubillah minjalik Nah satunya lagi baik Berarti punya tiga kelebihan ganda Kalo aku sih lebih suka ada yang baik Bersanya nampak ganteng aja gitu Kenapa lo liatin gue? Naksin lo sama gue Gak usah so ganteng setan Nanti gue tinju lo pake bas koma gue Mau lo Dih Emang lo berani sama gue Makasih ya gak Soal semua tadi Oh iya Gue boleh nangis sekali lagi gak? Gue kepo soal tadi Oke Gue bakalan jawab Sebenernya gue gak ada niatan buat bantuin lo Tapi gue liat Lo udah digerebot sama preman Ya gue langsung bantuin lo lah Simpel kan alasan gue Jadi gak usah ditanya lagi ya Kita kan juga gak kenal Jadi gak butuh alasannya pasti Sebenernya ada satu alasan lagi Tapi gue mau lo tau sendiri alasannya Tumben pulang Tumben banget Malah pulangnya sama calon suami lagi Oh iya Biasanya kalo udah meraju Gak mau pulang tuh Ini kenapa? Ah ini tante Alianya tadi itu Lo juga kasih tau Hah gini mah Sebenernya Sebenernya di luar itu kan suhunya lagi satu Jadi aku kedinginan Mana ada satu Kalo satu celcius Kita udah beku sayang Ayolah Nampak banget bohongnya Oh iya Tumen banget Kamu pulang sama diri gak Oh iya Mama mau bilang sesuatu Sebenernya ini adalah Anak tante Evelyn Yang mau mama jodohin sama kamu Eh ternyata kalian udah saling kenal Maksud mama Jadi alian sama diri gak dijodohin Kok mama gak bilang dari awal? Kalau mama bilang kan aku udah tau soal ini Semua mama bilang kok Tapi sama diri gak Emangnya dia gak kasih tau kamu Maaf Gue lupa kasih tau lo Oh iya Lo mau tau kan alasan gue bantuin lo Ya itu Karena gue tau kalo lo jodoh gue Hah? Karena itu alasan lo bantuin gue Pasti lo cowok gak tulus dong Gue bantuin lo karena lo jodoh gue Kalo lo bukan jodoh gue Udah gue tinggalin lo dari tadi Ale Ale Kamu kemana sayang? Udah tante Biar saya aja yang nyari dia Tante diam aja ya di rumah Iya Tau mau jodohin anak saya Dia memang kayak gitu Gampang banget ngembeknya Aku mau tau kan alasan gue bantuin lo Ya itu Karena gue tau kalo lo jodoh gue Gue bantuin lo karena lo jodoh gue Lo bikin apa sih? Sebenernya gak masalah kalo dia ngapain gue kayak gitu Percanda gue ge Gak mungkin kan gue biarin cewek dia apa-apain Oh iya Gue mau bilang sesuatu Soal perjodohan kita Kita privasi aja Soalnya gue gak mau kalo cewek-cewek gue tau kalo gue dijodohin sama lo Ntar mereka sakit hati lagi sama gue Gerela gue Tau gue udah jamin Kalo gue gak pernah suka sama lo Kenapa aja gak? Gue gak pernah bikin cewek-cewek lo tuh sakit hati Gue bakalan privasi hubungan kita Maksudnya hubungan perjodohan Ya kalo li pacaran Kan gak lucu Deal ya Kalo kita gak bakalan public hubungan kita sampe kita bernikah Oke deal Janji ya kalo gak bakalan public ke siapa-siapa Oke Gue janji You are a mother I remember you And I dance together Baiklah semuanya Ada yang mau saya umumkan ke kalian semua Jadi tiga minggu lagi Akan ada acara pensi Nah Kelas kita mendapatkan tema sebagai Princess Cinderella Dan pangerannya Nah Saya dan Pak Capsec sudah menemukan orang yang cocok Dan kalian mau tau kan Menurutnya siapa Lea Adelina Dari kelas 31 Dan diriga Alessio Dari kelas 32 Mereka berdua yang akan menjadi Cinderella dan pangeran Gimana Alea Kamu setuju tidak Saya sih setuju aja bu Tapi gimana dengan diriga Dia mau gak dipasangin sama saya Oh Diriga ya Dia mau kok Kata Pak Capsec semalam Dia bersedia banget sama kamu Malah dia bilang gini Untung aja sama Alea Kalo tidak sama Alea Malas banget dia Karena cewek-cewek yang lain masih jelek katanya Gitu sih katanya Kurang tau sih saya My God Lo sama si diriga Manta si Cheryl ya Mau aja BG Dia lumayan ganteng toh gue liat Tapi agak sedikit menjijikan sekali Karena dia adalah playboy Tapi mending lu ikut aja Bener banget Pasti si Cheryl gak masalah tuh Soalnya kan gak jadi mantan Gue saranin juga boleh sih Soalnya kalian cocok Yaudah deh bu Saya mau Tapi saya boleh nanya sama papa mama saya dulu gak bu Bisa aja kan Kalo saya gak dikasih Gak apa Tanya aja Itu juga lebih bagus Saya juga senang kalo kamu mau Jadi saya gak repot-repot Buat cari pengganti kamu Idih Apa ini narinya kayak gini Heron aku Ini kau kan yang milih makan yang ngejelas kayak gini Lain kali kalo nyari orang itu yang bener Jangan kayak gini Gak ada ya Ini kau yang milih Mana aku milih burik-burik kayak gini Kau mah selera kau yang aneh-aneh Makanya kayak gini hasilnya Pedasnya omongannya Yaudah deh minta maaf aku Ece-ece yang aku Baiklah acara berikutnya adalah Acara persembahan dari kelas 31 dan 32 Dengan tema acara Sinderela Janti Oke Bang Eko Matikan lampunya Kasih musiknya Anak papa sinder bolong Kamu disini aja ya Papa janji kok Papa bakalan cepat pulang Dan kasih kamu Mas berlian Mama tenang aja Disini kan ada mama Aku juga bisa jaga diri aku Papa fokus kerja aja ya disana Cepet-cepet pulang ya Kalau udah pulang Bawa uang 300 M ya bapak Iya Oh iya Kamu jaga mama kamu sama adik kamu ya Dan bapak sinder bolong pun Pergi untuk keluar kota Mencari makan Tetapi Hidup sinder bolong Tidak bahagia Aduh Kasih sekali kau sinder bolong Sekarang Semua pekerjaan rumah Kamu yang kerjain Soalnya mama capek Oh iya Kamu mulai sekarang juga gak boleh tidur di kamar Kamu tidur di luar teng Soalnya kamar bakal dipakai sama adik-adik kamu Sekarang Lo itu cuma pembantu di rumah ini Jadi Patuhi apa kata kita Oke Oh iya Satu minggu lagi Akan ada acara dansa Dan di dansa itu Pangeran bakal mencari permaisurinya Nah Lo gak boleh ikut ya Lo juga rumah aja Soalnya nanti kemalingan lagi Nah Kita berdua bakalan pergi sama mama Wah Kalian jangan egois Aku juga ingin ikut Mana tau aku yang dibeli sama pangerannya Kalian mana tau aku jadi kaya Lalu saya bilang tidak Eh tidak Kamu patuhin dong Dan aku juga gak mau kok Nanti kalian dipilih Ya malulah aku Kok aku gak dipilih Lihat aja Aku bakalan keluar Diam-diam Dan sinder bolang pun ingin keluar Karena dia tidak tahan Ingin melihat pangeran Hah Coy itu siapa? Kok dia cantik banget? Dimana pemeran pilihanku? Bagus kan? Gak kayak kamu tadi Biasalah Oh my god Dia siapa cuy? Cantik banget Hah? Alea 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 Sadar Ya ini dari rumah sakit ya Tolong Datang kesini segera Soalnya disini ada butuh bantuan kalian Ya Butuhan ya Terima kasih pak Oh iya Gimana badan lo ada yang sakit gak? Eh Alea Gue nyala sanat juga Gila Gue capek banget Nungguin lo Eh Alea Lo udah bangun Gimana Kejadiannya? Ceritain dong Eh Lo udah geje ya Orang baru sadar Lo seru cerita Otak lo dimana bangke? Otak gue Gue letak di dengkul Emang maruh ya Alea Lo gak masalah kan? Gak masalah Malah gue senang Kalau kalian kayak gini Gimana sayang? Beli kamu udah agak enakan belum? Atau ada emosi sakit? Kalau ada bilang aja ke mama Nanti mau aku sukinin kamu Gak kok ma Badan Alea udah agak enakan Alea Kamu ada musuh gak? Kalau ada Kamu bilang aja sama Tanto Mana tau dia yang sengaja bikin kamu kayak gini Hah? Siapa? Ceritain kalau ada Musuh Hah? Mega Apa jalan-jalan dia? Tapi gue gak ada yang melihat dia waktu itu Gak tau Waktu itu diri gue bilang Dia sebagai penjaga lampu Apa jalan-jalan ini semula dia? Tapi gak mungkin dia bisa ngelakuin hal sekiznya ini Karena gue bisa aja laporin dia ke polisi Ini memang kalau dia melakunya Gue gak punya bukti yang kuat Karena CCTV waktu itu lagi mati Apa jalan-jalan? Ini gak boleh berdua orang sumberangan Menentukan bukan dia melakunya Gimana? Kamu udah tau belum siapa warangnya Atau Aduh yang aneh gak waktu itu Kalau dia bilang aja sama Tanto Jeng Si Dirga mana? Kok dia diritoring kekeliatan? Heran aku Oh si Dirga Katanya dia mau ke Indor Juni Tapi gak tau sih ngapain Bentar lagi katanya udah nyampek Tunggu aja ya Beb Kita ngapain sih kesini? Kamu gak perlu tau Mentinya lu gak usah masuk ya Nanti kalau lu masuk Aku marah besar Kau saja kalau mau masuk Iyih bilang aja dong Kenapa? Pacar kamu yang lain itu lagi sakit Terus kamu jenguk sama aku gitu Iyih bay Aku gak rela ya kalau kayak gitu Aku gak mau tau Aku mau masuk Lu masuk kita putus Gak usah aja Berani lu sama gua Kita putus Iyih bay Kamu kok gitu banget sih ke aku Liat aja ya Aku bakal masuk Aku takut sih sebenernya sama kamu Tapi aku gak mau kamu selingkuh Maaf ya mah Tentu Kalau aku lama Soalnya tadi antrinya lama banget Iyih cewek itu siapa sih? Jangan-jangan itu pacarnya Dirga lagi Iyih Dirga kamu jujur sama mama Kamu masih punya pacar gak? Aku juga gak ada pacar kok ma What? Kok Dirga gak ngakuin gue sih? Hah? Kucing? Iyih Minggir sana deh Iyih cicik banget gue Sebenernya kamu itu siapanya Dirga ha? Jujur sama saya Tentu Aku ini sama antumu Masa kamu gak tau sih? Iya bener banget Aku pacarnya Dirga Kamu siapa? Calma nantu saya itu cuma satu ya Yaitu Alea Saya gak kenal sama kamu Saya minta Kamu join si Dirga Atau Kamu minta putus sama dia Apa? Jadi Dirga selama ini dijodohin sama si Alea itu? Mah Cukup mah Aku pengen diduaku sendiri mah Aku gak mau dijodohin Maksud kamu apa? Mau menjodohin kamu sama Alea Biar kamu itu dewasa Belajar banyak sama Alea Karena Alea jual satu nasional sekolah papamu Nilai sekolah kamu itu dibuah KKM Dimana mau lanjutin perusahaan papamu Kalau nilai kamu aja segitu Dirga Mama mau Kamu putus-putusin pacar kamu itu Pacar kamu gak cuma dia kan? Mama gak suka kamu jadi playboy Jadi itu alasan mama jodohin aku sama Alea Karena alasan Alea itu pintar Mama manfaatin Alea Buat bisa ajarin Dirga banyak hal Jadi itu isi otak mama selama ini Kamu egois mah Mama gak mau anak mama bahagia Salah jodoh Dirga bisa cair sendiri mah Mama gede ah atas hal ini Dirga udah dewasa mah Jadi kamu udah besar? Yaudah Mulai sekarang Fasilitas Mobil-mobil kamu Uang jajan kamu Gak bawa kamu Makasih lagi Kalau kamu gak mau kayak gitu Putusin pacar kamu Hai guys Alea Gile Gue kangen belak sama lo Gue gila lo cuma 2 hari disana Eh ternyata 2 minggu Gila Gue kangen banget Anjir Mana ada orang sakit cuma 1 hari dirawat di rumah sakit Lo aja kali yang kayak gitu Oh iya Alea Lo kenapa bisa tiba-tiba pulang? Lo udah sembuhan kah? Ceritain dong Sebenernya aku hari ini belum boleh pulang Tapi kata dokter Kepalaku agak mendingan Jadi aku lebih mulai pulang aja Apalagi gak lama-lama di rumah sakit kan? Aku juga gak betah tau di rumah sakit Kayak bau-bau obat gitu Karena sama muntah tau Eh Alea Kamu udah pulang liatmu sakit? Gimana? Badannya agak enakan belum? Maaf ya Ibu hari itu gak bisa jenguk kamu Sudah lah bu Gak apa-apa Ibu pasti lagi sibuk kan hari itu Udah bel tuh Sana kalian masuk Hari ini pelajaran saya kan Saya bakalan kasih info ke kalian Kalian masuk sana Oke kelas Saya akan memberitahu bahwa Dua bulan lagi kita bakalan mengedakan Promnex sekalian Kelulusan anak 31 dan 32 Nah acara promnexnya gak di sekolah kita Tapi di sekolah orang lain Lagi Untuk pakaiannya Kalian beli sendiri ya Pake uang sendiri Karena gak mungkin kan Sekolah menanggung biaya kalian Sedangkan Bajas saat ini sangat mahal-mahal ya Nah apakah kalian sudah paham? Paham bu Paham bu Eh halo ya Mau gak ke kantin Ke kantin aja ayo Nanti gue teraktirin Kayaknya aku gak bisa dulu deh Aku mau pelajarin soal-soal yang aku ketinggalan selama ini Udah lah Kalian duluan aja Nanti kalau udah selesai Aku nyusul kok Siap bos Wih alea ya Lama gali aku makin cantik ya Sabi kali jadi cewek gue Atau jadi cewek gue aja Gue kaya kok Oh iya Gue denger-dengar Lu jomblo Gimana kalau gue jadi cowok lu Masih bisa gak? Hah Dirga Woi Jangan sentuh tunangan gue Alea itu tunangan gue Jadi awas aja kalau lu sempat negang dia Lu tau kan Bakalan apa yang terjadi sama lu Anjir Alea Lu gak bilang malah Cuman tunangan si Dirga Haber anjir Gak mau mati muda gue Tungguin gue Tungguin gue Gak mau mati muda gue Gak mau mati muda gue Gue rasa tangan gue gak sakit Gak luka juga Tadi gue liat tangan lo memar Mungkin karena lo mukul dinding Tapi gue bisa gak sakit ya Apa jangan-jangan lo bohong Karena masuk keren depan gue Oh iya Ini antara gue salah dengar Apa yang memang ini benar Tadi gue denger lo bilang Kalau gue ini calon-calonan lo Betulkah? Gue cuma mencoba Berlindungi lo dengan kata-kata itu Tapi bukan berarti Gue mau publik hubungan kita Elah Masalah gitu doang Gue juga tau kali Dan gue juga gak mau Kalau hubungan perjalanan kita di publik Yang malulah gue Apa yang gue bikin malu ha? Gue ganteng Gue kaya Dan gue juga gak mau Perjalanan ini Kalau ada cewek yang gak mau Sama gue Jadi apa yang bikin malu ha? Jelasin ke gue Ya kata-kata Semuanya kayak gimana Di publik Apa ya? Hah? Ceril? Terus salah paham Kita gak ada hubungan apa-apa Walaupun kita dijodohin Tapi kita gak pacaran kok Soal yang tadi Gue berdua sama diriga Ya karena tangannya mumar Jadi gue gak batin Pake perban Tapi kalau lo keberatan soal ini Tenang aja ya Kok bisa Kok minta ke mama gue Berbatalin perjodohannya Jadi lo gak usah khawatir ya Gue mau Pertemanan kita jadi kayak gini Hanya karena satu cowok Gue gak amal ya Kalau perjodohan kita batal Ceril Lo jangan egois Gue gak bakal Perlah balik sama lo Tapi kita udah putus Lo cuma masalah lo gue Jadi jangan lalangnya Masa depan gue Gak boleh egois gini Ya maafin gue ya Kalau selama ini gue egois Maafin gue Gue gak tau Kalau kalian dijodohin Jadi Kalian gak boleh putus Dan kalian gak boleh jauh-jauh Aku bakalan selalu Sumpah hubungan kalian Sampai kalian menikah Oke Tenang aja Aku bakalan berusaha Merupai diri kok Jadi kalian tenang aja ya Jangan nirah Hanya karena aku Aku gak suka Kalau kayak gitu Oke Alea Lo mau nebik bareng kami gak Kami bawa mobil tau Mobil mahal Maaf ya Lainnya gak dulu deh Aku bisa jalan aja kok Ih jangan Nanti kau kalau diculi gimana Gak ada yang mau bantuin kau loh Berat Gimana kalau Alea sama gue aja Tenang aja Gue bawanya gak ngebut kok Gimana Kalian mau gue kalau gue Balea Lu sendiri sih Al Gue mau gak Yaudah deh gue mau OMG hello Kok dia sama si Dirga Gue gak sakit hati Ya enggak lah Aku sudah mengikhlaskan Kalau Dirga itu mempunyai wanita lain Dan mereka itu dijodohin tau kah Dijodohin Seriusan loh OMG Tapi mereka itu memang sosit banget sih Anjay OMG Kalian tau gak sih Kalau mereka nikah Terus punya anak Pasti anaknya cantik Dan ganteng Aduh Jadi gak sabar deh Punya dedek bayi Nah Alea Mulai sekarang kita publik aja ya Hubungan perjalanan kita Gak tahan gue Hah Kok tiba-tiba banget Sebenernya kalau dibilang tiba-tiba juga enggak Gue udah lama tertarik sama lo Cuma gue gak pede aja nyatain perasaan sama lo Gue gak tau kalau nyeret bener-bener tulus atau enggak Tapi semoga iya deh Kalau dia tulus sama gue Bersama Dijodohin Gak tahan kita Dijodohin 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 Backhoe neneen Dijodohin Dijodohin Bahkan Dijodohin Runway Dijodohin 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 loh kok kamu matikan hape kamu mana tau yang ngechat kamu itu penting kan coba lihat dulu deh nanti penting lagi penting terus si maegang ngechat dia minta-minta balikan sama gua ya gua nggak maaf kerja bagus itu baru calon bini gue mana ada calon bini calon laki BG lucu banget sih boleh lihat tutup cucu banget sih calon bini gua hahaha jasa nyamuk leleng jasa nyamuk leleng enak ya bucin enak 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 makanya cari pacar besti lah jadi selama ini udah punya pacar siapa ya Gek nama pacarnya itu Eren Yeager ya kan ya betul sekali hi hi oh ternyata cowok kau Eren Yeager gue udah serius ya udah woi malu gue woi udah BG backlist semuanya jadi acara akan segera dimulai nah kalian harus mencari pasangan-pasangan masing-masing soalnya kami mager untuk mencarikan pasangan kalian nah lagunya harus tidak boleh diikuti eh harus diikuti maksudnya ya nah nanti kalau musiknya udah mati kalian juga berhenti dance nya ya nanti bakalan kami pilih siapa pun menangnya lu bisa dance nggak bisa nggak ya enggak hehehe maafin gue ya tenang aja gue juga nggak bisa kok hehehe baiklah semuanya sudah ditentukan ya siapa yang akan menjadi prom queen dan prom king nah jadi pemenangnya akan dibacakan oleh Rinke ya saya tidak mau membacanya mager baiklah pemenangnya adalah Alea Adelina sebagai prom queen dan dirga WSU sebagai prom king selamat ya buat kalian berdua oke boleh deh tepuk tangannya dong ayolah woi tepuk tangannya semangat semangat gitu dong biar semangat ya ampun kongres ya buat dirga sama Alea semoga lantung terus hubungannya dari sekian banyaknya pacar kak dirga sama kak Alea paling cocok kongres ya Alea karena kamu udah menjadi pemenang malam ini oke pemenangnya boleh kok naik ke atas sekarang karena akan diberikan penghargaan mahkota ini akan diberikan ke orang yang mendapatkannya yaitu adalah Alea dan dirga selamat ya buat kalian selamat menikmati